Ajarin kami Tuhan, kami terus menyadari dan bahkan mengimani bahwa engkau Tuhan terus selalu baik Tuhan baik dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan, di dalam sukacita, di dalam sukacita, di dalam sukacita, di dalam buka, dalam setiap hal apapun kejolak yang kami alami di dalam kehidupan kami Kami harus mengimani bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Sedemikian yang dicatat dalam firman Tuhan, Tuhan adalah Bapak yang baik, Tuhan adalah kepala yang baik Ajar hati kami, didik hati kami Tuhan untuk melihat bahwa engkau selantiasa memperhatikan dan bahkan memperhatikan Terima kasih Bapak Yesus, ialah kami juga rindu untuk mengengarkan keberan firman Tuhan Roh kurus menjamah hati kami, kurus menyiapkan hati kami, kami mau tangkap dan bukan kami maulah lakukan keberan firman Tuhan Roh kurus menjamah hati kami, kami mau tangkap dan bukan kami maulah lakukan keberan firman Tuhan Kita akan ambil di dalam 2 kurus pasal 12 2 kurus 12 Ayat 8 dan 9 Yang sudah dapatkan, kita akan ambil 2 kurus 12 Ayat 8 dan 9 Kita akan bacakan secara bersama-sama Ayat 2 ayat Dua, tiga, ya Tentang hal itu, aku sudah ngerai berseru kepada Tuhan Supaya lulusan Tuhan itu mundur daripadaku Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukupan berhasilkan dengan kuah ini Setelah itu mendapatkan kelemahan kuasa ku menjadi serna Semangat itu aku terpisahkan, aku bermegang dalam kelemahan ku Supaya kuasa Kristus turun menarungi aku Amin Bapak-Ibu yang sedang dikasih Tuhan Ini merupakan isi hati dari Rasul Paulus Curangan isi hati dari Rasul Paulus Akan apa yang dialami Ketika di dalam pemerintahan Injil Maka ada begitu banyak sekali tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus Tantangan yang dialaminya adalah penganian Dan bahkan siksaan, kelamparan Dan bahkan kesesakan Baik dari pemerintah Romawi Maupun dari daerah-daerah kecil lainnya yang dimana tempat dia melayani Dia mengalami bejolak yang sangat besar Demikian juga dari yang paling sering Dialami tantangannya adalah dari tubuh orang Yahudi sendiri Artinya internal Orang Yahudi sendiri Orang Parisi Taurat Saduki Yang sering sekali itu Mencoba membunuh Rasul Paulus Oleh sebab itu Rasul Paulus Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan Dia curhat, dia katakan Aku sudah berdoa Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Ada begitu banyak Tapsiran tentang teks ini Ada orang yang berkata Bahwa Rasul Paulus itu sakit Memang iya kan bisa jadi Tapi kalau kita perhatikan sampai selesai Ya sampai selesai Ternyata di sana Rasul Paulus justru menceritakan tentang kelainannya Akar apa yang dia alami di dalam penginjilan Tetapi apapun itu Baik kelemahan tubuh yang dialami Rasul Paulus Baik juga ya tantangan dan bakat anianya yang dialami Hambatan yang dia alami dari luar Maka yang paling penting yang kita mau lihat disini adalah Bahwa ketika Rasul Paulus berdoa Sampai tiga kali berseru Rasul Paulus berseru berdoa Soalnya Rasul berdoa kepada Tuhan kiranya Untusan Iblis Dia katakan untuk untuk Iblis Ya Untuk Iblis ini mundur Tetapi setelah Tuhan tidak akan apa Tidak Ini menarik Dari sini kita bisa melihat bahwa Ada keribuan hati kita Doa dan pengharapan kita kepada Tuhan Mungkin saja seperti apa yang terjadi dengan Rasul Paulus Tuhan katakan Tidak Untuk apa Untuk kita semakin menyadari Bahwa dalam situasi yang kita alami ini Justru Disitulah kita semakin Berharap kepada Kristus Ada banyak orang berpikir bahwa Kalau boleh kiranya ketika berdoa Pergumaan ini selesai cepat-cepat Cepat dijawab Tuhan Itu keribuan kita Itu pengharapan kita Tetapi kita harus memahami Ada begitu banyak Fakta-fakta di dalam Pak Kitab Bahwa Tuhan itu inginkan Sesuatu yang terbaik Melebihi apa yang kita hidupkan Amin Ternyata Rasul Paulus demikian Mengalami hal yang sama Bapak Ibu Justru Tuhan merancangkan yang lebih kita Dari apa yang didoakan oleh Rasul Paulus Justru Tuhan kata-kata apa Cukup kasih karun yang Bagi Supaya aku menyadari Justru dalam kemahamu Itulah Kuasa aku menjadi sempurna Ada banyak kita Belum bisa sampai melihat dari situ Ada banyak kita ingin rasanya Setiap doa di jauh Tuhan Tuhan ada masalahku Angkat cepat selesai Tuhan aku bergumun Angkat cepat selesai Tapi ternyata Tuhan memiliki Rencangan yang lebih kita Dan beribu Tuhan hendak mendidik hati kita Tuhan hendak mendidik hidup kita Tuhan hendak mendidik rohan yang kita Sehingga kita apa? Kuasa Kristus itu semakin menungi Itu artinya Semakin kita berharap kepada Kuasa Kristus Ini sangat menarik Apabila benar-benar kita Aplikasikan di dalam hidup Seperti yang Bapak Ibu Saudara Tahui Bahwa tanggal 18 Desember Eh 18 Agustus 18 Agustus Saya Masuk Rumah sakit Cengkaren Ke FQD Sulasi Sebelum itu Sebenarnya Bapak Ibu Satu minggu sebelumnya Saya sudah sakit Satu minggu sebelumnya Saya sudah sakit Biaren Terus Panas dalam Terus Anda bisa bikin batuk Biaren Dalam Anda batuk Demak tinggi Terus Kepala Nyut Nyut Sakit sekali Dan yang paling menyiksa Semuanya diaren Kenapa? Karena Itu setiap kali Kepala mandi Kepala mandi Terus-menerus Tidur gak bisa Karena kepala Sakit sekali Nah Saya awalnya Makan kembar warung Tapi gak sembuh Dan Istrika bilang Udah Gak gini aja Saya kekini Angrek Robat Dikasih obat Semuanya Seperti itu Saya minum Puji Tuhan Bapak Ibu Hari Hari Sabtu Hari Sabtu Itu badan saya Sehat sekali Hari Sabtu Badan saya sehat Karena saya mungkin Makan obat Yang dikasih oleh dokter Dari kini Badan saya buka Wah Saya bilang Begitu Dan saya disitu Belum ada Firasat apa-apa Gak tahu Itu penyakit apa Ya sudah Balik penyakit Biasa Saya sehat Sembuh Kemudian Kami memang sudah Rencanakan Pemerintah Dosef Itu berangkat Ke Puncak Yaitu Tempatnya di Taman Safari Safari Kebetulan saya belum pernah Ambil 20 tahun Di Jakarta Belum pernah 20 tahun Belum pernah Saya kesitu Saya bilang Teman-teman Ayo kita kesanalah Samping Refresing Saya bilang Karena kebetulan Saya sudah Jadwalkan Rencana saya Selepas bulan Nanti Dari tahun Safari Saya akan Lembur Lembur Mengerjakan Akritasi Yaitu Akritasi Institusi Saya sudah Saya sudah Taki Rencanakan Schedul saya Sendiri Jadi Refresing dulu Saya Habis itu Saya akan Bobadir Ini Akritasi Institusi STT Nah Pas sedikit Lagi naik Ke Gerbang Sudah dekat Bintu Gerbang Safari Saya dapat WA Saya dapat WA Dari Kakaknya Mahasiswa Jadi Mahasiswa Kita Sedang PKL PKL Sedang Di Medan Serta Katanya Saya Salom Mohon Adik saya Pulangkan Dalam waktu Satu minggu Pulangkan Balikkan Dia ke Jatang Saya Bacanya Kenapa Saya Masih Waktu Bagus Ibu Yang Masih Tanjin Bu Kan Di Serta Bagus Misalnya Dia tinggal Bersama Gembala Gembalanya Jandal Bagus Dan Situasinya Ya Ini Bukan Mau ini Itu Suaminya Itu Mantan PNS Pejabat Jadi Suasana Kalau soal Teperanda Kurang Bagus Di sana Sudah Bagus Tingit pesawat Mereka Cover semua Saya Bila Kenapa Kamu Suruh Pulang Pokoknya Tidak Mau Pokoknya Pulangkan Dalam Waktu Seminggu Anak Itu Akan Pulangkan Ke Kapu Loh Ini Pesanah Kamu Dimana Kenapa Kapunya Begitu Pokoknya Enggak Pulangkan Saya Secara Emosional Naik Karena Saya pada Dasarnya Sejak Itu Saya Emosi Betul Saya Sudah Sudah Saya Sudah Belajar Emosi Saya Bukan Orang Sabar Tapi Saya Sudah Belajar Saya Terkone Dia W Dia Angkat Angkat Saya Terkone Saya W Itu Saya Dengan Suara Dia Langsung Ngomong Maksud Kamu Apa Dan Untung Dia Angkat Karena Kalau Diangkat Pasti Dia Habis Habis Wajar Habis Kita Sudah Mengusahakan Anak PKL Keluar Kota Dengan Tiket Pesawat Kita Calling Gereja Tersebut Untuk Kesana Itu Tidak Gampang Yang Universitas Tau Yang Universitas Pemun Tau Bapak Itu Biasi Apa Biasi Biasi Tapi SPT Kita Berusaha Untuk Calling Saya Rito Ya Dalam Tidak Tidak Mau Malu Saya Bila Kepada Tempat Pelayan PKI Pak Aku Ini PKI Setahun Nanti Tinggal Di Kita Ini Kita Kita Mau Nggak Mau Musingkan Suatu Saya Selalu Bila Apa Yang Tiba-tiba Datang Pemang Itu Saya Marah Sekali Dan Yang Saksi Hidup Yang Tau Saya Marah Bagaimana Bakasa Karena Kami Nyewa Mobil Dia Ini Or Sudah Itu Mata Saya Sudah Merah Saya Sudah Talur Saya Sudah Marah Selan 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 Kalau Di Depan Saya Sudah Untuk Di Depan Maaf Dan Ini Tidak Perlu Dituri Tidak Perlu Dituri Bapak Saya Saking Emosinya Kok Gini Gini Orang Yang Bakarnya Ini Adalah Orang Yang Sangat Sering Saya Bantu Dan Saya Tidak Sedah Untuk Mengkorek Jasa Saya Karena Jasa Kita Tidak Tanya Tuhan Saja Sering Saya Bantu Saya Jemput Dari Tanjung Periuk Karena Sudah Terlantar Sudah Terlantar Tidak Bisa Apa-apaan Mau Mau Pulang Ke Daerah Dia Sono Daerah Sono Dan Tidak Bisa Saya Jemput Malam Malam Saya Tolongi Juga Perkuliahan Yang Kutus Saya Sambung Sampai Selesai Waktu Terjatuh Di Sekolah Saya Dan Jessica Yang Menusahakannya Di Sekolahnya Sampai Sekarang Juga Dan Waktu Kemarin Dia Tinggal Kami Juga Yang Bicara Selain Tinggal Disitu Banyak Hal Dan Saya Tidak Sedang Menghitung Jasa Cuma Perasaan Saya Sebagai Seorang Ya Taruh Lagi Luar Yang Lebih Senior Yang Dia Saya Mati Jangan Karena Rinsip saya Begini Bapak Warni Kalau Kita Selain Dibantu Orang Berdiri Mengasih Kita Orang Yang Mengasih Kita Kemudian Kita Hantar Memali Sekali Rasanya Kita Tidak Pake Akal Sehat Apalagi Ternyata Kita Rencanakan Adik Kita Rencanakan Langsung Emosi Tinggi Saya Drop Emot Saya Krop Saya Badan Lemas 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 Semuanya Penyakit Yang saya Alami Kampur Demam Saya Tinggi Lagi Kepala Jut Lagi Saya Diare Lagi Semua Batuk Kembali Lagi Kepala Saya Lagi Kembali Lagi Semuanya Teman-teman Kebatasan Yang Tau Sekali Saya Sampai Di Mobil Sudah Karena Kepala Saya Sudah Lagi 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 Saking Saking Itu Yang Saya Habis Itu Pulang Turun Sampai Di Taman 17 Ya Saya Pikir Akhir Obat Aja Obat Biasa Ternyata Tidak Bisa Tidak 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 Agustus Kali Ini Coba Coba Bukan Rumah Sakit Karena Kemarin Sudah Dari Obat Dari Klinik Masuk Di Rumah Sakit Ternyata Itu Rumah Sakit Klinik Sudah Mau Dikususkan Untuk Penyakit COVID Jadi Kalau Mau Berobat Umum Lebih Tidak Di Situ Khususus Untuk COVID Sekarang Masuk Dan Saya Diperiksa Semuanya Diperiksa Semuanya Dokternya Bilang Kepada Nando Ini Kalau saya Tonakannya Bilang Sama Bapaknya Harus Diisolasi 2 Nando Bilang Bapak Harus Diisolasi 2 Bidu Kenapa Saya Bisa Saya Memang Tapi Saya Bisa Pulang Harus Isolasi Apa Panggil Dokternya Saya Dokternya Dateng Atau Saya Kesitu Dok Saya Beritah Bapak Di situ Aja Apa Bapak Di situ Aja Saya Mau Bicara Sama Dokter Saya Bapak Di situ Aja Jadi Jati Jauh Gini Ngomong Kan Kini Jauh Enak Jauh Makan Gitu Kayak Suan Saya Mau Dekat Ini Mundur Bapak 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 Saya Dekat Ini Bapak 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 Isik Bapak 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 Kenapa Dokter Bapak Isolasi Iya Isolasi Kenapa Jangan Jangan Hanya Isolasi Saya Tahu Saya Tahu Saya Bapak Ciri Bapak Indikasinya Ke COVID Benar Dokter Saya 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 Bisa Kok Ya Walaupun Saya Kalau Bapak Isolasi Bapak Punya Istri Anak Dia Bapak Mau Anak Istri Anak Tenang Alat Oh Tapi Apa Saya Positif Saya Tahu Bapak Ini Harus Dikeriksa Secara Kekala Dan Bapak Belum Diswap 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 Bapak Diswap Jadi Tapi Indikasinya Ada Oke Oke Indikasinya Memang Saya Alami Waktu Saya Selama Seminggu Itu Ini Lidam Tidak Berasa Tidak Berasa Mau Makan Tidak Iya Tidak Enak Makan Apa Tidak Enak Mau Makan Tidak Masuk Di Kamu Saya Di Jadi Waktu Satu Minggu Saya Sudah Turun Jadi Di Di Rumah Saya Sudah Tutup Karena Tidak Masuk Tidak Bisa Yang Masuk Itu Paling Bawa Roti Ikan Laun Itu Rasanya Bawa Nggak Bahas Dikasih Mau apa Mau yang enak Sekali Enggak Bawa Kelapa B2 Sampai B2 Besukan Saya Sob B2 Enggak Masuk Gampang 5-10 detik langsung selesai habis-habis ini kok enggak bisa enggak 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 Hai itu cerita-cerita pertama yang salah Hai teman-teman batuk Hai deman tinggi waktu di cek tinggal sakit tiga kelapa kemudian sakit kepalanya tuh kuyuk jadi kalau saya tidur Bapak Ibu nggak bisa tidur ya kenapa ini kepala penuh-penuh dan itu kayak kita tuh teman-teman kayak muter-muter gitu saya tidak pernah berpura-pura-pura dan saya kan enggak enggak ngajar di ngomong-ngomong saya hanya di dalam disini disana udah selesai dan ternyata ada beberapa orang di sekitar saya juga ternyata batuk demam ada orang sekitar saya juga mengalami sakit susah kakar juga tetapi puji Tuhan mereka sempurna mereka sempurna artinya selesai apa sanggainya mereka pun dicek di rumah sakit masuk juga orang yang di sekitar saya itu bakal masuk karena ternyata waktu saya masuk di rumah setengkareng ada juga pendeta GZR kamu satu kamar ini pendeta GZR ini Bapak apa yang dialami Pak ini saya batuk terus makan susah adanya ini rata-rata nggak ada rasa terus demam gua masih dipasih Pak ya saya dihari Pak saya wah dihari-hari wah rukul itu bapak cukup gitu udah udah masuk-masuk Pak memang cirinya itu cirinya demam ada bantu dihari-hari fleksibel Pak adanya enggak biar-hari juga jadi yang paling ini adalah makan suka jadi ini indera rasa kita melalui mati enggak ada rasa dan ini mulut kepas dalam saya rasa dalam itu putihnya itu ketal sekali kuning bahkan ini pekat gitu kayak sarawat itu paling menonjol sakit covid saya masuk pertama di ruangan berisolasi itu ada hampir 20 orang ya di bawah 20 orang itu tempatnya kumuh sekali ya saya bukan senang-senang tapi memang ternyata itu adalah persinggahan pertama sebelum naik di gedung yang baru 20 orang itu paham saya hanya saya masih bisa jalan kemana-mana kan yang di sebelah saya itu yang sakit gula TBC patuk padu saya bilang ini kakak bisa saya kena ini kalau begini saya bilang patuknya aduh daset wow aduh ini kita dalam setelah kan ini bisa-bisa kan anak TBC saya ini saya dapati waduh Tuhan saya bilang aduh-padu ada TBC ada yang sebelah saya kakek-kakek udah hampir 70 sakit gula sakit gula kakinya maaf udah musuh dan paru-paru juga gak bisa makan dia dia mau makan dia makan buahnya saya bilang buah sama juga jadi dia kenapa aku gak bisa jadi saya bantuin dia mas lo bukain air susah kita sama-sama ini saling layan ini belum begini ya sudah gak mungkin gak mungkin kan kita tolong iya 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 saya tiga hari disitu bapak iya karena itu kan penghab sekali karena gak punya matahari banyaknya gak punya matahari tiga hari gimana sih belum peralami kan gak bisa dari matahari itu di ruang persikan pertama siapa lu hari pertama masih kuat hari kebualan ini gimana ya biasa kita ini kan dari matahari dari aktivitas mentok itu mentok banget tapi ada jendela gak ada matahari gak terpulang buka saya bilang gak benar hari kedua hari ketiga saya 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 keluar dari sini gak saya bilang saya urus saya mau saya gak gak kuat deh bayangan dalam masa kan gini berarti saya masih 2 hari 12 hari lagi saya disini 12 hari lagi saya disini saya stress saya bilang bukan yang saya gak mau diobati tapi saya stress keluar orang ini saya bilang emang kenapa gak bisa saya bilang ini ruangannya bahaya benar di dalam ruangan pernah itu gak bisa bahaya ini bahaya saya bilang saya mau keluar saya mau keluar saya udah berencana mau makan buka jendela itu kan udah gak kuat saya kita buka ruangan tertutup gitu kita gak bisa itu rasanya ini jendelanya waktu dibuka itu ada tembok lagi kecuali ada bisa lihat orang di luar eh ada orang jalan di luar ya enak lumayan gak bisa gak ada tapi jangan tapi seorang saya pikir lagi ya ya entah kenapa ada semacam perlindungan dalam hati kalau kalau saya bawa pulang sumpah masih keluar seperti itu lagi saya saya bawa pulang saya tidur lagi udah biar yang saya takut di sini udah udah terus apa yang saya lakukan di sini ya gitu setes banget gitu saya bilang nantarlah laptop saya di sini medikasi supaya saya dan puji Tuhan hari ketiganya sore besok sorenya ternyata jam 5 sore kita dipanggil beberapa orang Pak Junior Pak ini Pak ini Pak ini siap-siap mau kemana sosial siap-siap ada gedung baru gedung baru gedung barunya bagus gak kata gini agus Pak budi Tuhan saya bilang bagus ya nggak begini aduh saya bilang iya Pak bagus kita senang ada ada 5 orang kita pindah semuanya kayak korporin becara kita pindah saya ada Pak guru Pak di prepedan itu ya disono lagi dengan perelaan ikan apa namanya kamal kamal dia ngajar SD di situ kan ada SD ya juga di situ kita kenal lagi di mana 20 hari tatap-tatapan yang kenal luar dalam jadi iyalah biar-biar kita tahu semua udah masuk kita kita masuk ke gedung yang baru kita semua aduh musik Tuhan kenapa gedung barunya bagus lumayan itu kelas 2 kita masuk dimasukkan di kelas 2 kelas 2 tempat tidurnya apuk kita buka jendela dapat ruko itu kelihatan ruko yang mau kepacak atau pajak kan ada ruko yang baru lebih bangun hal kita bisa buka jendela kita buka jendela itu bisa kelas semuanya dan matahari masuk ini yang kita masuk kalau gini kita lumayan lumayan betalah kita bilang kelas 2 kalau kita disitu kita bisa mati sepian kita masuk disitu dan disitu saya hampir 19 hari ya ya hampir 19 hari karena saya dirawat total 19 hari disitu wah hari itu kita lumayan kami ada 3 orang yang saya dan satu teman-teman dan satu lagi dia bukan pendeta tapi Kristen lah dan di dalam kita terus ngomong-ngomong saya bagi panik dengan lagu rohani terus saya kocoknya oh pak Kristen ya iya kocok dimana itu lagu rohaninya katanya oh iya saya kocok iya saya Kristen pak kerja apa saya belum bilang pendeta boleh ngambat saya tak berurau saya enggak ya saya ngajar ngajar di mana pak di mulai saya ngajar di SDT segala macam maksud saya ya ngajar SDT saya saya ngajar SDT sekolah sekolah di mana pak aduh saya ngajar lagi saya ngajar apa pak ya ngajar apa sih saya ngajar ngajar dan bahkan hari keberapa minggu kedua saya mengajar saya mengajar saya mengajar saya mengajar pertama suap itu aduh suap pertama oke mantap suap kedua oke suap ketiga bapak ibu saya enggak tahu nih susternya ini gimana pak 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 aduh aduh saya bilang suap pak itu ya yesus apa sus kok oke nanti sus saya bilang kenapa pak ini sakit sekali loh saya bilang sus terlalu dalam kali aduh mampang sakit ini saya kiri wah ini sakit ya apa ini sakit sus terlalu dalam kali sus saya bilang oh iya saya berapa ya udah nyut 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 ternyata ini saya luka bapak ibu di dalam iya ini dia terlalu colokan yang terlalu dalam bukan hidup saya pak aduh saya bilang gimana dalam sekali itu luka bapak ibu luka nyut 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 jadi ini ternyata kena disini kena disini enggak tahu saya bilang teman-teman saya enggak kena tuh karena hidup teman saya itu gede-gede ya bapak ibu yang cari ini kok susah susah dicari sakit sekali aduh ini susah gimana sih hari pertama hari kedua dan ternyata itu kena sakit kena ke kepala juga jadi sarap ya dan maksudnya sarapnya kena aduh saya sakit sakit sekali kepala satu minggu lebih saya sakit kepala ada dokter dokter saya bilang kenapa pak di colok kalau dalam saya bilang di coloknya kalau dalam saya bilang waduh terus gimana pak tolong nyeri sekali saya tidak saya tidur karena ini sakit kepala kena disini saya bilang saya kira awalnya saya pelu ternyata enggak pelu saya bawa gini colokannya saya bilang terus gimana saya minta robot peredak saya bilang ternyata indikasi berperedak dari warung dari seorang yang dari omkotik biasa saya bilang kalau bukan ada nasabah banyak makan makan tidak mempang saya tidak tahu harusnya bagaimana jadi saya hampir 10 hari sakit sekali bapak ibu sakit disini hari keberapa berapa baru meredak itu teman-teman juga ada yang disop sampai 5 kali saya 3 kali berapa kali 5 kali sudah berapa pulang disini hampir 1 bulan waduh saya bilang saya disini baru 2 minggu kan baru 2 minggu lagi saya disini walaupun tempatnya bagus ya kita kan 2 minggu 2 minggu lagi 1 bulan belum pulang kelari juga belum terus yang dari saya lo sehat pak waduh jalan-jalan saya juga gitu nanti sehat tapi 2 minggu lagi harus 1 bulan 1 bulan bapak ibu ada teman lain satu lagi itu lebih lama lagi 1 bulan 1 minggu mas kenapa kok lama-lama pulang biasa minum tau positif terus apa itu 5 kali lebih di swap positif terus bayangkan berapa kali hari itu bos hati gue kok positif terus saya juga yang kedua positif yang ketiga positif juga bisa sampai 5 kali saya positif bisa sentuh 2 tinggi yang paling ada TV ada Wi-Fi kita paling ngobrol habis itu ngobrol tidur tidur lagi baru saya makan pagi habis itu siang makan tidur lagi jangan 4 sore tidur lagi saya tidak saya tidak bisa ikuti tidak bisa tidur terus saya tidak bisa kali-kali saya tidak coba ini sudah terus teman-teman diru-tiru hari teman ini tidak bisa tidur kenapa karena santai di dalam itu tidak bisa tidur dok tengah malam dia pencet dok sus saya tidak bisa tidur tidak bisa tidur dilaporkan sus 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 mau ngapain mas kok kok tidur eh gak boleh sebarang mas kok tidur tolong dok sekolah ini saya tidur sudah berapa hari ternyata dia sudah lambat kan itu bosan juga kan tidak boleh mas esok malam sedih lagi sus saya tidak bisa tidur sus ya saya tolong si mas sendiri dong jangan baik tolong 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 karena dia bawel juga dikasih lautan tidur tidur dia besok lagi tidak saya tidur lagi waduh saya bilang ini masih beri seganya jadi jam sepelah jam buah mas kita tidur 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 mas tidur aduh yang mas enggak tidur yaudah Hai ah ah susternya si mas berikutnya gak boleh berusaha makan mau tidur berdisu kalau mati bagus hahaha ya karena kita juga terganggu ketemu truh tidak mungkin kita mati truh 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 aduh akhirnya yang sering kecemin dia tuh dia orang dia udah sepuluh dia belum pulang nah ini satu bulan lebih belum pulang waduh dia cek YES Tesla 6 saya yang negatif saya pulang waduh pulang nih kawan kan dia sering yang rejokin saya pulang waduh dadah nanti gak ada yang bilang truh lagi waduh pulang sih masa bilang pas akhirnya pas saya hari ke 21 kan tiga minggu dokter dituskan jadi ada kebijakan pemerintah karena mau meludap ya mau meludap di bawah ngantri kamar dokter bilang dokter bilang yang sudah tiga minggu ke atas boleh pulang luar dok saya berdua pulang hari dok iya bapak besok pulang terus gimana dok selama ketiga saya masih positif pak kalau sudah di atas dua minggu bapak tidak bisa lagi menyembarin virus orang lain menaruh iya dokter harus dua minggu ke atas itu virus sebenarnya sudah sudah mau habis bapak hanya merasakan gejala sama kayak pilat kita kalau sudah di atas dua minggu dua minggu kita hanya sisa-sisanya doang kita tidak menyembarin lagi katanya baru setahun baru setahun baru setahun jadi bapak akan tinggal pokoknya jadi pulang dong bapak besok pulang bapak kunci wajib tapi dia bilang bukan tapi apa nih dok harus isolasi mandiri di rumah lagi waduh wajib dong wajib pak siap dah kita pulang wah mereka bilang wah pak pendeta pulang ya saya harus pulang masa saya disini terus saya di luar teman pendeta itu yang satu lagi besoknya pulang yang satu lagi ya kan ada empat satu dan tiga empat begutnya pulang pulang terus saya di isolasi di kamar selama dua minggu lebih yang uniknya karena akreditasi institusi itu itu harus segera dimasukkan di akreditasi saya buka isolasi jadi selama dua minggu saya hampir lembur sampai jam 12.01 ya apakah tidak kejar kurang akreditasi ini puji Tuhan bisa tepatkan setelah sampai jam 12.01 apa emang instalasi di rumah saya beli ya awalnya satu minggu pertama rumah sakit saya turun badan 10 kg bapak ibu karena gak bisa makan saya hanya makan buah aja ya lautnya lumayan rendang ayam lumayan lumayan loh ada udang enak juga tapi gak masuk saya lihat putihnya apa sengaja tadi ya kan kita udah tau yang covid kan gak bisa makan enak dikasih yang enak enak yang gak masuk gitu yang saya ternasaran kadang-kadang ngasih putihnya doa bisa makan udah seperti itu gak masuk gitu turun 10 kg saya terus biar ya kan 10 kg Udh itu Allah sama saya Bapak ibu terus tapi diri Tuhan setelah dua minggu ya jauh ditur baru saya 20 min wah makan jangan takar entah bahasihkan tapi setelah saya disini masih ada 4-5 kg timbangan saya sebelum sakit 79 menurut 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 sekarang terakhir saya tiba 74,5 semalam Alhamdulillah gak perlu dia turun sampai sekarang masih 74,5 75 terima tidak naik terus ya tapi beri kasih Tuhan apa yang saya pelajari selama di musim ada satu kata yang saya tindak ini falsa pejawa rimo impandum wah rimo tapi ada impandumnya saya akses rimo impandum saya akses rimo impandum itu adalah menerima segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita dan kita sadari bahwa kita harus melewatinya kemudian saya konekkan dengan firman Tuhan itu semua sangit dan kasih kami kita harus benar-benar mengendali bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan dan berikan kemudian kemudian saya sehat dan berikan kebanyakan berikan kebanyakan sekalipun kami mungkin secara kasat mata melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dendam depan hati kami tetapi ketika kami semakin menelurus dirinya dengan mata hati kami bahwa engkau mendatangkan kebaikan bagi kami kami harus belajar melihat dari segala sesuatu itu ada sesuatu yang kami kami melihat kami melihat segala sesuatu masalah bergumulan sakit kami melihat ada di balik dari itu kami melihat secara mata rohani kami bahwa kau tetap bekerja mendatangkan kebaikan kami terima kasih berkati kami semuanya berikan kesehatan kepada kami semuanya dan apabila itu terjadi Yesus engkau tetap menyertai kami di dalam nama Yesus kami Amin terima kasih 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 Terima kasih